Diduga frustasi mahasiswa tingkat akhir salah satu pergeruan tinggi di Tasik Malaya, nekat mengakhiri hidupnya dengan cara gantung diri di WC rumah. Korban kali pertama ditemukan oleh kakak korban saat mengecek rumah yang khawatir karena sudah beberapa hari tidak bisa dihubungi. Diduga frustasi akibat kalah trading, seorang mahasiswa tingkat akhir di salah satu universitas di kota Tasik Malaya, nekat mengakhiri hidupnya dengan cara gantung diri di WC rumah perumahan Bumi Parahiyangan Setia Ratu Ciberem, kota Tasik Malaya. Mahasiswa tersebut diketahui berinisial CM warga langka pelancar pengendaran. Kapolsek Ciberem AKP Yusuf Setianto menjelaskan, menurut keterangan sang kakak, awalnya korban ditelepon oleh orang tuanya namun tak kunjung ada kabar, sehingga kakaknya diminta untuk mengecek ke tempat korban. Setelah dicek, rumah yang ditempati korban terkunci dari dalam. Kemudian kakak korban meminta sekuriti perumahan untuk membuka pintu. Di dalam rumah, korban ditemukan sudah terbernyawa dalam posisi tergantung dengan leher terlilih tali tambang. Sekitar jam 22.30 WIB, kita mendapat informasi laporan dari masyarakat bahwa ada gandir di Perung Bumi Parahiyangan. Menurut dari kakak korban, korban adalah salah satu mahasiswa yang ada di kota Tasik Malamu. Kalau motif sendiri, sampai saat ini kita masih dalam pendalaman, karena kita masih memerlukan dan memungkulkan paket-paket yang sudah ada. Jadi, masih dalam pendalaman. AKP Yusuf menambahkan, soal penyebab kematian korban, pihaknya masih terus melakukan pendalaman, apalagi soal kabar yang menyatakan korban dekat bunuh diri akibat frustasi karena kalah trading. Usai dievakuasi, korban langsung dibawa ke rumah duka di wilayah langkah pelancar pengandaran. Mohamad Hasbi, Radar TV, melaporkan